Pemerintah Ukraina mengklaim bahwa pasukan Rusia kini mengalami kendala dalam hal persediaan logistik. Dilaporkan bahwa stok logistik baik amunisi ataupun makanan pasukan Rusia sudah meripis. Bahkan disebutkan bahwa cadangan yang tersisa hanya bertahan selama 3 hari. Digutip dari kopas.com via Forbes, informasi mengenai ketersediaan logistik ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina melalui akun Facebooknya. Tak hanya soal amunisi dan makanan, tapi juga bahan bakar. Menurut Kementerian Ukraina, penggunaan truk tangki yang rentan oleh Rusia dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka membangun jaringan pipa atau mengirimkan bahan bakar. Lebih lanjut, Kementerian Ukraina mengatakan pihaknya terus menggempur pasukan Rusia. Berdasarkan klaim Ukraina, ada 9 target udara yang telah dihantam oleh Angkatan Udara Ukraina. Target tersebut terdiri dari 1 pesawat, 6 UAV, dan 2 helikopter. Kondisi ini juga diperparah dengan 300 tentara Rusia yang menolak melaksanakan perintah Kremlin di wilayah Sami Obelis, Ukraina Tengah. Mereka disebut juga sudah meninggalkan daerah operasi. Diakini bahwa kondisi ini semakin membuat pasukan Rusia kesulitan merebut Kiev. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!